oke lor assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya di channel youtube mas tupik dan di video kali ini ini saya akan menunjukkan cara modif safari 400 swat supaya bisa disupply tegangan tinggi ya bisa di 55VHC nah oke sebelum itu kita cek dulu untuk trafonya ini sudah saya ganti sudah saya pakai 42 ya karena saya gak punya trafo 55VHC VAC ya jadi saya pakai 42VAC saja untuk tutorial kali ini nah untuk elko nya pakai merk rubicon temen temen merknya rubicon satunya my fair nah seperti ini dan diodanya pakai diode kiprok ya untuk input suaranya disini saya pakai modul bluetooth ya seperti ini ini untuk regulatornya regulator 5V penurun tegangan ke 5V ini buat suple dari modul bluetooth ini jadi seperti itu disini juga sudah ada fuse kemudian tombol saklar dan ini untuk cek AC nya seperti ini nah karena cek AC nya gak ada jadi saya sambung aja langsung ya ke kaki-kakinya dan disini pakai saklar 3 kaki yang ada tampunya ya jadi seperti ini kemudian untuk TR final ini pakai Toshiba 2 set ya 2SG 5200 dan pasangannya kemudian drivernya ini ya ini sudah bisa disupply hingga 55VHC ya cukup merubah beberapa komponen saja untuk tutorialnya ini karena sudah saya modifikasi nanti saya akan sebutkan apa saja yang perlu diganti untuk komponennya nah sebelum itu kita cek sound terlebih dahulu untuk cek sound nya disini saya pakai nah ini kameranya tak taruh dulu seperti ini ini untuk cek sound nya cek sound kali ini saya pakai speaker ya ini speakernya polytron teman-teman polytron speaker aktif ya dari polytron seperti ini nah ini speaker polytron 8 inci kita akan pasang dulu untuk speakernya oh iya sebelum kita cek sound nah langkah baiknya kita cek dulu tegangan DCO nya ya agar memastikan untuk memastikan drivernya normal apa enggak nah untuk DCO tegangan DCO untuk pengecekan tegangan DCO itu sangat gampang sekali tinggal arahkan selektor dari multitaster ini ke 200mV nah seperti ini kemudian untuk probe merah dipasang di output speaker kemudian yang probe hitam dipasang dipasang ke ground atau CT ya bisa dipasang di CT disini langsung di trafo nya langsung ataupun disini juga bisa karena ini satu jalur teman-teman jadi seperti itu kita akan nyalakan untuk power nya ya kita nyalakan dulu sambil kita lihat berapa sih tegangan DCO nya oke ini kipasnya sudah nyala dan disini untuk DCO nya nah untuk tegangan DCO nya 25 ya sekitar 20an 25mV nah ini sudah bagus sekali untuk DCO nya sebenarnya kalau pengen lebih kecil nah untuk tegangan DCO nya pengen lebih kecil teman-teman bisa menambahkan potensiometer ya seperti ini ini ada potensio nah ini dipasangnya disini kebetulan untuk driver yang ini yang safari yang ini belum saya pasang belum saya pasang untuk potensio nya jadi kita gak bisa nurun tegangan DCO nya nah jadi seperti itu oke ini tegangan DCO 25mV ini saya rasa sudah aman ya segini dan kita copot dulu kita matikan dulu power nya kemudian kita pasang untuk speaker nya ya untuk pasang speaker sama disini ada speaker tulisan speaker ya pin speaker di driver safari untuk speaker nya ada disini ya pin speaker nya dia yang dari internet sis ini requestan dari mas SP SP audio kalau gak salah kita sambungkan dulu untuk power nya nah kita cek sound dulu masalah itu nah ini sudah connect ya ini gak nge-ground ya gak nge-ground sama sekali barulah kalau kita pegang baru nge-ground potensio nya ini volume nya tak atur di jam 9 tarahkan di jam 9 oke untuk jack sound kali ini kita pakai musik dari kipili bdl ini kita full in aja ini jack sound jack sound jack sound Ini speaker dari Polytron Seperti ini Untuk detail speaker nya Ini magnetnya Sepertinya Empat inci ya Magnetnya ini empat inci Besar ya Voice coil nya mungkin Satu inci setengah ya Kalau enggak dua inci Satu inci setengah untuk voice coil nya Ini lebih mantap lagi Kalau ada box nya Kebetulan box nya Untuk yang 8 inci saya enggak punya Tapi enggak apa lah ya Oke Saya rasa untuk teksan nya Cukup ya Oke Oke Saya rasa untuk teksan nya cukup ya Oke 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 lor Nah ini Jadi untuk yang Perlu diganti Komponen yang perlu diganti Itu sangat Dikit banget ya Kebetulan Untuk driver safari Produk dari tunersis ini Untuk tire driver nya Ini sudah menggunakan TIP 41 Sama maupun TIP 42 Ya Jadi seperti ini Kemudian untuk tire fast nya Ini sudah menggunakan TIP 41 Seperti ini ya Ini sudah kelihatan ya TIP 42 Ini TIP 41 Nah Jika driver teman-teman Masih menggunakan TIP 32 31 Dan 32 Itu ganti saja ya Ke TIP 41 Ataupun Transistor C4198 Nah Kayak di driver ini ya Bentar ya Kita ambilin Nah Ini untuk transistor driver nya Menggunakan A1837 Sama 4793 ya Untuk transistor NPN nya Yang PNP ini menggunakan A18 Menggunakan A1837 nya Ini driver OCL 150 Watt ya Ini bisa disupply sampai 55 VAC Nah ini aman ya Sudah Ada tutorial nya ya Teman-teman bisa nonton Videonya di video saya Silahkan cari aja Kemudian Setelah TR driver nya Teman-teman ganti Ya Ke TIP 41 Ataupun C4198 C4793 Masa ya Nah Selanjutnya Untuk resistor Nah Untuk TR resistor 330 Ohm Nah Itu letaknya Di sebelah sini Nah ini teman-teman Ganti saja ya Menggunakan yang 2 Watt Karena kalau pakai 1 Watt Ini panas ya Kalau pakai yang setengah Watt Mau saya Ini panas Jadi saya ganti pakai Yang 2 Watt Nah kemudian Dioda Nah dioda di sini Sebelumnya pakai dioda IN4148 Ini saya ganti Ini menggunakan dioda 1 Ampere ya Jadi ada yang ini Yang 3 biji 1 2 3 Nah ini Untuk pemasangannya Jangan sampai terbalik ya Teman-teman Ini teman-teman ganti Pakai dioda 1 Ampere Nilainya IN4002 Ataupun IN4007 IN1N4007 Nah ini ganti saja ya Pakai yang Ini Kemudian Kapasitor Nah Ini kapasitor Boostrap Di sini Ini saya nggak ganti ya Ini nggak diganti Tetap 50V 100 Mikro 50V Ini nggak saya ganti Karena ini Nggak pengaruh Nah Ini Cuman Ehm Bukan Game booster Maksudnya Rangkaian resonansi Ini Rangkaian resonansi Untuk mengubah karakter suara Di sini Ini Nggak saya ganti ya Yang saya ganti Kapasitor yang ini ya Karena ini Langsung terhubung Ketegangan Ehm Minus Tegangan Minus ya Jadi ini saya ganti Ke 100V Bisa Ini saya ganti 160V Karena Yang 100V Nggak ada Stoknya nggak ada Jadi saya pakai 160V Yang penting Nilainya tetap ya 47μF Nah Jadi seperti itu Kemudian Kapasitor juga Selanjutnya Yang diganti Itu yang ini ya Ini Karena sudah 63V Nah ini saya nggak ganti Sebelumnya itu Sudah 63V Bawaan 63V Namun di driver saya yang ini Itu 50V Nah kalau di driver teman-teman 50V Ganti saja ya Bisa pakai 63V Saran saya pakai yang 100V Aja Atau pakai yang 160V Nah Jadi seperti itu Oke 1 2 3 4 5 komponen Selanjutnya Pastikan juga Untuk TR Ini ya Differential Yang ini Yang kecil ini TR transistor Ada 2 di sini Kalau bawaan Transistornya Tipenya A733 Teman-teman bisa ganti Ini Pakai A1 0 1 5 A1 0 1 5 Kelihatan nggak ya Bentar ya Ini ya Nah kelihatan ya A1 0 1 5 Disini Ini teman-teman ganti saja Ketipe yang ini Nah Udah 222 Ini aja ya Yang diganti Setelah itu Teman-teman bisa Langsung cek sound Atau Cek tegangan DCO nya Dulu ya Pastikan Setelah modifikasi Modifikasi Itu teman-teman nggak Cek dulu untuk DCO nya Kalau DCO nya tinggi Pasti ada yang salah Dalam proses Modifikasinya Nah Jadi seperti itu Udah Itu aja Dari saya ya Untuk yang dimodif Modif ya Nggak banyak banget ya Cukup simple Modifnya Ini kalau yang bawaan Seperti ini Kebetulan Ini drivernya Sudah saya modif Pakai Gain Bistrop ya Di video sebelumnya Itu sudah saya jelaskan Rangkaian Gain Bistrop itu apa Dan cara Masangnya gimana Nah Itu sudah saya jelaskan Jadi seperti itu Kemudian Udah ya Udah itu aja Ya mungkin itu saja Dari saya Kurang lebihnya Saya mohon maaf ya Saya kirin Untuk video kali ini Saya kirin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih